Intro Intro Hip Apa? Lo udah liat belum di depan? Depan ada apaan? Ada ini? Ibu-ibu Bukan, yang depannya lagi? Bapak-bapak Ya itu naik ojek mereka Bapak yang bawa motor Belakangnya ibu-ibu Bukan, sampingnya Sampingnya? Sampingnya Warung Tau? Warung Ucok Warung Ucok, iya bener Tapi yang punya orang Madura Warung Madura Warung Madura dong Tapi namanya Warung Ucok, orang-orang nyebutnya Ya jangan Warung Ucok, warung Ucok mah Medan Selalu teleponan kalo kita beli Bener Kalo malem teleponan Gara-gara sering teleponan malem-malem digusur Masa digusur? Digusur sama siapa? Sama orang Jadi dia Iya, 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 iya Gak taunya Masa boleh gusur? Salah kapan Gak fokus, gak fokus Digusur sekarang Aduh Bingung banget Tanyain dong, kenapa Ya sabar dulu, bingung dulu Aduh, bingung, bingung, bingung Nah, kasihan Tanyain Iya, sabar dulu Eca, sini deh Aduh, aku bingung banget deh guys Bingung kenapa Eca Eca, kenapa bingung Aku bingung banget Ini tempat Mau digusur katanya Apa? Wih, Cie Wih, Cie Kan katanya mau digusur jadi mall Hah, digusur jadi mall? Iya Kalau jadi mall, aku ntar belanja apa ya? Bukan itu dong masalahnya Aku nanti kerja apa ya? Kerja apa ya? Gitu, dipikirinnya Aduh Bukan nanti aku belanja apa? Penggusuran ini Tanah-tanahku kan digusur Tanah-tanahmu kan digusur Di mana tempatku mencukur-cukur Oh iya nih, bener Suratnya bener nih Aduh, gimana nih Wih, Gen Ini kan tanah Dari kakek gua, Gen Sabar Wih, mantep Lu mantep-mantep Lalu sini dia, sabar Ini tanah kakek lu Ini kan tanah turun-temurun, Gen Dari kakek gua gimana kalau misalnya ini dibubarin Ini kan usaha kita bersama juga Udah gue telpon Bang David dulu Kalau kayak gini nih Eh Bang David, ketua RW Eh nangis kak Kak dia nangis Sabar-sabar gue telpon ketua RW Mas Enggak perlu sedih mas Mas ini ngapain? Siap yang investor Bukannya kemarin jubirnya Gilang dirga Gilang dirga Nah, jadi kan Sebenernya kita ini ada program gitu Saya sama dia nih udah bikin tim Yak Oh Zu Dan Gilang Juara Disingkat ODGJ gitu Kita udah ada Oh orang dan tunggu Kok gua gatauujeMyiden gitu sih Saya udah resign Mas Karena dia ga Ide sendiri tolak semua Oh resign Sekarang jadi apa? Investor Ini sebenernan bukan uang saya, ya Ini uang rakyat sebetulnya Dan ini akan digunakan untuk menggusur barbershop ini Jadi lu yang mau gusur barbershop gua? Tapi ada uangnya mas, ini uang banyak banget ini Berapa nih? Banyak itu mas, ada 3M M yang pertama Menggosok Menggusur mall Tapi kalau 3M, gusur aja bang Gusur Gusur lagunya raja tuh Gimana? Gusur lapadaku Tindarela kali Bilang Kata lagi Berlagu Apaan TANAMO? Lu boleh TANAMO SPORT lu? disabled mus ini satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh puluh ribu dong Got. apaan fue tranquil sejuta tiga ratus sejuta tiga ratus Gwede Terlalu drama nih Terlalu baca Oke mas Kita gak mau jual tanah ini Tidak Kita tidak akan menjual tanah ini sampai hipz Mati juga gak akan kita jual tanah ini Astagfirullah Udah telepon Pak Erwe tadi Halo Pak Erwe Sini Cepat kesini Yuk segera ya Sudah tutup Sudah tutup Pak Erwe Teleponnya udah si tutup Ada yang nelfon saya suaranya gak jelas Iya udah si tutup ini soalnya Saya nelfon Biasa kalau saya dateng ada lagunya Ada lagu Ada lagu Gimana lagunya Pak Erwe Pak Erwe datang bawa solusi Baru sampai situ Lalu disiapin yang panjang Pak Erwe datang bawa solusi Kita disini rakyat menanti Jangan cuma suma janji Kita keki kamu keki Aduh sedih Ada apa nih Pak Rikin Jadi gini Pak Hibzi ini Disini ada tanah kakeknya Mau dijadikan jambu kristal Gimana sih Gimana 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 Luas 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 Saya pikir Cuma bagian depan Doang Sampai sini juga Mau kena Tadi Dateng orang Mau ngasih duit Mau bayar ke Pak Hibzi Cuma Kita gak mau Kita udah menolak Ini tanah Ini Tanah kakek Ini Saya kan Namanya Pejabat Lingkungan kan suka membantu warga ya ini biar saya ngurusin serius Pak RW? ini kita takutnya ngerempotin lagi kita udah terlalu sering ngerempotin Pak RW siapa aja, anggap aja Pak RW saya serius Pak RW? gak apa-apa ini? iya kan biasa itu, saya mah yang penting ada pelicin saya mah apalah ini resikonya gede, saya berhadapan dengan investor-investor itu orang yang berduit semua resikonya besar sama government juga iya itulah tapi gak bisa gitu Pak RW gak usah pake pelicin-pelicin gitu Pak RW ini udah gak bener nih Pak RW ini harusnya tulus, kemala fulus nah, harusnya tulus kemala fulus mantep, baca, tos-tulca nah, hai jangan apa-apa tuh duit apa-apa duit duit tuh apa-apa itu satu yang mau saya pastikan kalau emang ini bener-bener sengketa ini bisa Pak Hibzy menangkan Pak Hibzy harus menunjukkan berkas-berkas berupa sertifikat asli kepemilikan, atas nama kakek mungkin ahli warisnya siapa harus jelas kan emang ini kan tanah turun-temurun dulu tuh emang ada surat wasiat dari ininya yang lama cuman belum ada surat resminya Pak gitu oh itu harus segera diibu iya kan waktu itu saya mengurus sama Bapak udah dikasih juga berarti itu janji saya ya? iya iya mana sih? yaudah deh, saya mau pastikan dulu ya yaudah Pak, dibantulah Pak itu suratnya nanti nanti kalau dokumen dari kita juga kita siapin lah berkas-berkasnya kira-kira kita ada perlu ngapain lagi selain berkas-berkas ada perlu gak ya kita siapin kalau bisa kalau pada proses penggusuran itu nanti ada bulldozer, viralin rekam-rekam posting kita kalau viral? iya, masyarakat jadi tahu jadi pejabat jadi kerja beneran pejabat kita kerja waktu viral doang iya wah, iya lagi iya kenapa jadi urusan gue sama kakek lu kakek saya diumum tanpa diadili Pak aku percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam aku berasal dari gunung-gunung terpilih bukan tempat yang mudah terceman aku disarik oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa aku mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan jelaskan kalau tak semua air itu aqua aqua 100% murni kita gak enakkan dia seenaknya inilah kami warga bukan baik a-a-a sempurna tenang ini bukan akhir dunia noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam aqua berasal dari gunung-gunung terpilih bukan tempat yang mudah terceman aqua disarik oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan jelaskan kalau tak semua air itu aqua aqua 100% murni kita gak enakkan dia seenaknya inilah kami warga bukan baik a-a-a sempurna a-a-a slay ole terus terus enaknya terus terus manis asem cuy manis asem cuy manis asem cuy slay ole terus terus gak nempel di gigi slay ole aqua percaya akan keajaiban alam maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang aqua 100% murni pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya kenalkan aku pria punya selera gudang garam filter internasional aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam aqua berasal dari gunung-gunung terpilih bukan tempat yang mudah tercemar aqua disari oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan jelaskan kalau tak semua air itu aqua aqua 100% murni aku pria yang memilih hanya yang terbaik dengan karakter yang berkelas kenalkan aku pria punya selera gudang garam filter internasional selamat datang silahkan emangnya ada waktu buat sakit kepala panadol ekstra cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu panadol ekstra cepat redakan sakit kepala dapat diminum sebelum makan aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam aqua berasal dari gunung-gunung terpilih bukan tempat yang mudah terceman aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan jelaskan kalau tak semua air itu aqua aqua 100% murni roh 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 ahis untuk bagus ketemu temen lama nih gue kerana ketemu waktu bayi Ini, ini sekarang udah ketemu lagi nih Lu, poh? Siapa, poh? Eh, ini temen lama, nih, Piko namanya Kok mirip lu berdua? Enggak, enggak orang-orang bilang Gue pernah ngeliat kayaknya lu berdua diberita pelukan deh Iya, di polda Iya, dulu kan, apa ya, namanya temen gitu, namanya temen ya Ini temen lu? Iya, ini temen gue, ternyata dia ini ya, lu ngejabat di sini kan Iya, gue sebelum di posisi sekarang juga kayak lulupada lah Lu emang ngejabat apa sih? Ketua Karang Taruna Iya, lah, habis gitu banget, kayaknya sukses banget kayaknya Tapi, dia ini hebat, hep Kenapa? Dari tiga hari, masuk Karang Taruna dan jadi ketua ya? Ketua Gue, wah lu sukses banget Sukses lu, bro, gitu Dulu kok dagang pisang doang? Banyak kali, enggak cuma pisang doang Kayaknya kalau ngomong gitu, kalau udah, itu ya, presiden Ini ketua Karang Taruna kayak, udah posisi puncak Yaudah lah, bro, welcome, bro, kesini, bro Iya, iya, bro Tapi gue lagi sedih nih Kenapa? Barbershop kita ini pengen digusur, katanya ada investor asing pengen ngebangun mall Ini mau dijadiin mall? Mau dijadiin mall Ya, kemajuan lah, jadi gede kan ini Eh, tapi kita jadi enggak punya barbershop Oh, jadi banyak bule, bagus Ya, enggak harus gitu lah Investornya yang asing, yang datang mah tetap banyak orang Jawa, Padang, apa, semua Yang ngumpul, ya kan, di Indonesia Kita itu sebagai manusia harus terima Apapun yang udah digariskan, udah ditakdirkan, yaudah jalanin Kalau ini terpaksa harus jadi mall Yaudah, mungkin ini suatu batu loncatan buat kita Tapi warga sini bilang Itu tanahnya dibayar enggak sesuai sama nilainya Yaudah, maksudnya Nah, kenapa dilempar? Itu kenapa asbak gede banget Bukan asbak, bukan asbak ini Bukan asbak ini Sopak ini Sopi, aduh Iya, lu mah, mendingan Lu baru tahu dia rokok Mendingan enggak apa-apa digusur Ya, duduk aja dulu biasa, mas Baru duduk lagi Eh, mas, duduk biasa baru ngabur lagi Jadi bantu dong Kalau dia nyaman begitu, ma Kalau dia nyaman begitu, biar Sumpah, gue enggak bisa ini Kalau misalnya, gue sih oke-oke aja Tapi kalau misalnya Kalau nilainya itu pas Gue enggak masalah kok Tapi kalau nilainya Apa sih, Pak? Gue sumpah, dunia Allah tolong ini Bukan, bukan begitu Kayak gue ditumpahin Ustaz 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 Digusur enggak apa-apa Apa lagi loh, sini-sini Kita menganggung keputusan dari pihak Barber ini, Pak Enggak mau, gue Udahlah, Bapak ini Bapak bayar terus gusur aja, enggak masalah ya Lah, kenapa jadi keputusan? Ini kan tanah-tanah kaki gue Udah, Ternahhip gue mau minta dikit doang duitnya Kenapa lu juga jadi minta? Ya enggak kan kita ini merintis bareng-bareng Saya sebagai ketua karang taruna juga Ini tipis-tipis lah Tipis-tipis lah Minta juga loh Emang lu mau nawarin berapa ini? Tanah gue Atau memang Bapak ada suratnya enggak di sini? Kalau enggak, berarti ini lahan sengketa boleh oleh siapa Suratnya ada enggak? Suratnya ada enggak? Lu punya bukti yang sah enggak? Itu aja deh Punya bukti yang sah enggak? Enggak Punya bukti yang sah enggak? Itu aja deh Iya punya enggak? Enggak ada, lagi saya urus Coba cari Bagi saya urus sama Pak RW Bukan masalah Pak RW Yang Bapak simpen terus masih ada enggak? Lu kayak orang luar sih Nah, ini nanya enggak Harusnya ini enggak Harusnya ada surat Surat gua Mas, makasih ya mas ya Ini tanah keluarga saya Mau kayak gimana pun Saya enggak mau ini digusur Udah lah, sana lah Pegilah Pak Jaksal itu keluarga enggak penting, Pak Jadi saya enggak keterima yang gitu-gitu Kakek Bapak dikubur di sini Kubur di sini? Mas, ini kakek saya selingkuh dulu sama penjajah gitu Tolonglah, Bapak juga mengerti posisi saya, Pak Iya kenapa jadi urusan gue sama kakek lu Kakek saya dihubung Tarifadiyadili, Pak Tarifadiyadili, Pak Kakek lu gimana? Masuk lagi Masuk lagi Saya mending masuk sini, Pak Bingung itu Mas, ini kakek saya juga Apa sih, Pak? Kakeknya apa? Yang berdua kakeknya apa? Kakek-kakek Gini maksudnya Saya sekali lagi saya tekankan Ini uangnya bisa untuk hal-hal yang positif Gitu Apa? Untuk liburan Atau untuk investasi Bisa untuk bikin barbershop yang lebih gede lagi Staycation bisa Kalo punya FWB-an FWB-nya bisa positif Kok ada yang Seperti yang mengatakan jual-jual di sini? Jadi, caranya untuk ini tidak digusur Surat-surat harus lengkap Bukti kepemilikan harus lengkap ya? Surat-surat harus lengkap Ya, ada saya surat-surat yang gak Udah lu keluar sana Kalo gak ada saya gusur langsung ya, Pak Sudi gua menginjakkan Ya, tapi bener kalo gak ada digusur langsung ya Kalo surat-surat yang gak ada itu Lu kok mau hapus banget sih, Pak Gitu doang Ini kenapa yaudah, suratnya gua tengah aja Udah lu pergi sana Mau lempar nih Tolong Tolong Aduh, kacau Tolong 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 Aduh Kenapa Kenapa, Ken? Oh, kacau Hip Kenapa, Ken? Aduh, parah nih Mas belum tau, Mas Jangan nipis Kenapa, Ken? Kenapa, Ken? Enggak Kalo kita keluar mah masih bisa Keluar sih Enggak, langsung jadi Apa, liang lahat bawah gitu Langsung aman Kasih unjuk aja surat-suratnya Iya, ini gua lagi ngurus sama Pak R Kita dikejar waktu hip Lu harus buruan Buruan cari surat-surat hip Iya Berkas-berkasnya supaya kita ambil Udah sini, ambil, ambil Cari, cari deh Aduh, ini siapa ya? Gua belum kenalan Oh ini Temen lama, Ken Wah Halo Gua terakhir ketemu pas ESD Tadi pas Bay Eh, tadi kan udah Sekarang udah gede Halo Rigen Riko Ketua Karang Taruna sini Ketua Karang Taruna? Iya Hah, ini aja nih, tolong bantuin kita dong Oh iya Supaya kita ga digusur nih Kan lu ketua Karang Taruna Ayo kita kerahin masa Anak-anak muda disiapin deh Gusur aja Tapi negonya yang oke Kayaknya lu ada kerjasama nih Main pester Ngilangin surat-surat gua Nanti langsung Lu kerjasama sama investor ya Kok ngedukung ini buat digusur Iya Kerjasama sama investor ya Kok lu ngedukung ini buat digusur sih? Surat ilang? Engga, ga ada itu Halo Lu ga usah Ini Pak RW Sini Sini Pak RW Ayo Saya masuk ga ada yang nguaro Pejabat masuk Dicuekin Maaf lah Maaf lah Maaf lah Maaf Maaf Lihat Pak RW udah lihat kan Di depan semua udah digusur-gusurin Gimana tuh Pak RW? Hah? Mana surat-surat saya Pak RW udah urusin dulu Saber dulu Saber dulu Ini masalah kan seri disini Gak usah Loh Ini kan tempat kerja kita Lu harusnya tetap mempertahankan ini Ya maksudnya gue pengen ada mall disini Ya jangan di tempat kita yang kena dong Investasi boleh Tapi jangan sampai mengorbankan warga-warganya Ini ketua karantana Keponakan saya ini mah Oh Bapak ini sini Keponakan ini saya Keponakan Keponakan Bapak? Lah iya biasanya Bapak RW Ini temen saya Keponakan saya biasanya Biasanya Sekeluarga bisa ada pejabatan kayak gitu Bisa dong Bisa sekali Ada yang bapaknya presiden juga Bapak presiden? Iya anaknya wali kota apa gitu ada Wali kota terus? Penjual pisang Penjual pisang Gak usah diterusin mas Ya lanjutin Mantunya Mantunya juga wali kota Anak yang ke-2 Ini ngomongin pemerintah Nigeria Oh Penjual pisang Loh ini ponakan? Loh kok bisa sih? Berarti ini penunjukan langsung dong? Iya Loh kalau penunjukan langsung jatuhi nepotisme pak Gak bisa begitu pak Banyak anak-anak muda yang lebih kompeten daripada dia pak Iya Iya Bener SKCK aja gak lolos dia pak Mas Iya Saya sebelum kena udah bikin 2 tahun doang mas Tapi mas SKCK Tapi Ini jelas-jelas Gak pro Dia profesional lah Tapi ada pengusuran di luar nih Malah disini gitu Iya nih Iya Bukannya ngurusin masyarakat Anak muda yang orang disebut muda Dari umur berapa sampai umur berapa coba? Anak muda Iya Tujuh sampai 400 Masih makin lu Masih makin lu Masih makin lu Bukan masih makan mingga waktunya Maaf 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 ya Saya sepakai omnya juga udah sering ingetin Maksudnya pake kaos dan luar Sampai kayak gitu gerah Iya Jadi pikirannya gak Anak muda tuh harus produktif Betul Salah satunya jadi ketua karang taruna Ini Makumpon akan saya Ya tapi gak bisa gitu deh KKN ini ya Iya Kenapa sih ada masalah apa sih emang Iya kalian Kalau gak bener Kalau gak bener Kerjanya boleh aja dikritik Tapi kan Saya bener Apa Tapi saya Gue yakin dia bener sih Pemuda disini masih pada muda bener Iya Siapapun ketuanya pemuda akan tetep muda Programnya apa mas Program yang mau dijalanin 17 Agustus bikin apa rencana anak-anak muda Bikin itu 17an Iya apa 17an Lombanya apa Lombanya apa Manjat laut ya pak katanya Iya lu yang masih Lombanya juga pak Lombanya juga Ini gak beres nih pak kayaknya nih Air weh Mana sekarang konsultan hukumnya nih Iya Ini mobil udah makin deket nih bulldozer Iya makanya saya mau pastikan dulu nih Saya udah Minta tolong konsultan hukum Saya minta pastiin juga Bapak Hibzi sebagai pemilik tanah Harus ada berkas-berkas lengkap Berkasan di Bapak Saya mah punya surat salinannya Saya berhubung di bahas program-program nih Saya ada acara juga nih di Karang Taruna Di Karang Taruna lagi Acara mau bikin proposal buat minta sumbangan dana gitu Sumbangan mulu Karang Taruna Udah disetujuin pak rwek Udah ada aman-aman Udah berangkat ya Keluarga lu Keluarga ini mah Halo Berarti Bapak Presiden mbak Halo 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 Tapi, tapi tadi tadi Ini udah nih Tapan lagi nih Dari NPN Presidennya Sampai jumpa di video selanjutnya. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga, Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan, kalau tak semua air itu Aqua, Aqua 100% murni. Gangguan Prostat? Minum Prostoku! Prostoku, melancarkan kencing karena gangguan Prosta. Suasana penuh inspirasi. Nikmati, hidupkan, momen maha karya. Jisamsu Super Premium. Malah, lapar sih. Aha, Roma Malkis abon aja. Hmm, ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Give Vija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil. Merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Give Vija Perfume Beauty Body Wash, rose water, dan argan oil baru. Wingscare! Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, Pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah terceman. Aqua disarik oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga, Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan, kalau tak semua air itu Aqua, Aqua 100% murni. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, Pria punya selera. Gudang Garam Filter. Terima kasih. 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 Oh saya udah tiga sayap ya, orang apa-apa minta pelicin pak, dikit-dikit pelicin, dikit-dikit pelicin pak Eh apaan emang saya pernah minta apa sih, pernah kemarin bapak, minta belut, minta minyak jelanta, pelicin, bojok motor Berarti itu bukan fitnah itu, bener kan pak, enggak pak tapi dia tadi aja pak minta, ini pak dia minta begini pak Gini artinya pak, ini pak burung jalak, sebenarnya sih ini karena belum cocok harga atau memang enggak mau pindah dari sini Saya sebenarnya kalau harganya cocok, pas lah sama milainya, itu enggak apa-apa gitu, tapi kalau di harganya enggak sesuai saya juga enggak mau pak, ini soalnya tanah peninggalan kakek saya Nahor berapa tadi investor? Bukan, nahor berapa emang tadi investor? Nahor cuma 1M Sedangkan lu berapa pengennya ini? 700 700 juta, yaudah tiga aja kasih gua, selesai masalah Kalau begitu tuh 7 juta, ada 1M gedean apa? Gedean 1M Di Dispo kemana ini ya, ya dia apa, sebagai apa dia mau dipanggil? Dari sini juga pak, maksudnya tadi kan kita minta tolong buat sama-sama kita cariin suratnya, nah cuma enggak tahu nih dia ngilang nih pak, udah lah biarin dari Spook, kita ngobrol-ngobrol sama Pak Fahri aja dulu Iya deh, iya deh ngobrol-ngobrol Iya, biar cair lah Nih saya udah bawa Pak Fahri Iya pak, siap ini kita, sekalian kita tes dulu nih, bener nggak nih Pak Fahri nih Masih ragu aja Ya masih ragu kan, kemarin sempet kagak menjabat itu kan 2019 Itu bapak vakum atau gimana tuh pak, 2019 pak? Oh saya, saya kan 2019 tidak maju Oh emang tidak maju pak ya? Memang sengaja mau pensiun, mau berhenti Setelah lebih dari 20 tahun lah kerja di Senayan kan Iya ya Nah pengen berhenti dan akhirnya dalam beberapa tahun kita ketemu ide untuk membangun partai baru gitu loh Karena memang kan berantem sama yang lama Kok ketawa orang berantem? Iya pak, nggak apa-apa Maksudnya kita kan cuma tahu Kita kan tahu gosipnya pak Cuma kita mau agak mulih ke situ, cuman kayaknya nggak enak pak Malah bapak sendiri yang bila Tapi itu biasa kan, perbedaan pendapat Akhirnya saya dengan teman-teman bikin kekuatan baru Dan sekarang sebagai kekuatan baru, partai baru ya kita mau coba maju gitu Oh 2019 itu udah, ada pak ya, udah masuk ya? Tapi tidak masuk ke DPR ya? 2019 belum Oh belum ya? Belum ya Berarti ini akan jadi pertama kali pak di 2024 ini? Iya pertama kali Partai Glora ini ya? Iya Kok tahu sih namanya? Nau lah saya Saya ngikutin pak Pak Anies Mata kan? Iya iya Di Biru Muda kan pak? Di Biru Muda kan? Biru Tosca Biru Tosca Biru Tosca sebutannya Nomor 7 pak Nomor 7 Nomor 7 Tapi kalau Pak Fahri sendiri Jadi caleg juga pak? Atau Iya saya maju dari daerah Tempat saya lahir Di Nusa Tenggara Barat Pulau Sumbawa Wah pulau saya juga itu pak Sama kayak Rigen pak Iya pak Anak hilang Tetap pak saya ingat pak Ntar saya lewat partai bapak aja dah Pak Fahri Tadi gue 20 tahun bilang tadi ya Di legislatif Ini mau masuk lagi ke legislatif Nggak bosen Nggak kali-kali gitu ngincer kursi eksekutif Saya senengnya kalau dapat mandat jabatan itu dari rakyat Karena itu jabatan kalau diberikan oleh rakyat itu kuat dia Nggak bisa diganggu Nggak punya atasan Iya kan? Kan kalau legislatif itu kan Haknya itu adalah hak pengawasan kan? Dia ngawasin pemerintah Dia ngawasin kerja kabinet Presiden Nah dalam pengawasan itu dia kuat Karena dia dipilih oleh rakyat Nah makanya saya seneng jabatan yang dipilih Atau yang diberikan oleh rakyat Gak punya ketua Eh maksudnya gimana? Gak punya atasan Nah itu ada anggota DPR yang bilang Apa-apa harus lapor Partai Nah itu Itu yang saya kritik kan Harusnya itu Anggota Dewan itu dipilih rakyat Karena dia dipilih rakyat Mandatnya itu Atau sebab dia terpilih adalah suara rakyat Karena suara rakyat sudah masuk ke badan dia Akur Maaf ya Rakyat juga ini rakyat Rakyat juga ini rakyat Rakyat juga ini rakyat Jadi wajah Rakyat yang lewat Pak ini Gak apa-apa Rakyat lah habis cukur Yang bayar pajak Pak Iya Nah kalau dia gak bayar pajak Pak Dia cukurnya gratis Pak Dari Depok Pak Dia kesini Gak bayar Pak Tandain Pak Jadi balik lagi Kalau kita dikasih hakma rakyat Terpilih jadi wakil rakyat Sebenarnya loyalitas kepada partainya Harus dihentikan Om Nanya apa Om anaknya di partai gelora Atau di partai lain Wah Baru ini bocah ya emang ya Ngebahayain diri sendiri Mulo dia nih Bapak ada udah punya anak Pak Anak saya masih kuliah Masih kuliah Oh belum masuk ke politik ya Belum Berarti mau masuk Iya saya sih bebas ya Anaknya mau apa Oh aku juga mau masuk Kenapa Aku juga mau Kamu mau masuk partai Iya Partai apa Gelora Woy Tiba-tiba Papa kamu ntar nelpon Papa kamu belum tentu orang gelora Loh ntar loh Sudah punya pilihan berarti sekarang nih ya Pilihnya siapa Tergantung Tergantung apa Partainya udah jelas Partainya udah gelora Jangan dirubah lagi Jangan dirubah Takut banget Ada keinginan bener Pak Buat eksekutif Misalnya kayak gubernur di NTB Gitu Pak Iya pertama itu tadi Kalau dikasih rakyat tuh biasanya kita punya tenaga untuk kerja tuh lebih kuat Karena mandatnya kan langsung dicoblosnya oleh rakyat kan gitu Nah saya punya perasaan begitu gitu Oh Maka dari dulu saya senang dari dulu saya senang dengan apa namanya satu jabatan yang diberikan rakyat gitu Termasuk sebenarnya kepala daerah yang dipilih rakyat juga itu kan adalah suara daerah rakyat gitu Tapi kalau sekedar untuk jabatan yang ditunjuk ya kan diangkat jadi komisaris dari apa itu saya kira gak terlalu kuat itu Karena itu saya gak terlalu tertarik sama yang gitu-gitu Oh berarti di DPR Tapi di DPR gak capek Pak Kan DPR itu kan bisa dibilang kerjanya kan kolektif Pak ya Maksudnya barang-barang kan gitu Kayak ya ntar ada perbedaan suara Untuk segala macam itu gak capek Pak Ya memang udah tugasnya kan di DPR itu tugasnya itu suruh berantem kan Berantem Maksudnya itu berantem melawan eksekutif kan Karena waktu rakyat milih kita Dia bilang Eh Fahri kamu saya pilih untuk ngawasin pemerintah ya Jadi kamu berantem melawan pemerintah Karena sekarang ini banyak anggota dewan salah paham Dia dipilih sebagai wakil rakyat untuk ngawasin pemerintah Malah dia kerjaannya itu menyetujui apa kata pemerintah Atau malah jadi penyalur bansos pemerintah Iya kan Iya iya Dia datang ke rakyat seolah-olah dia bagi-bagi Padahal itu semua dari pemerintah semuanya Akhirnya dia disininya di Jakartanya Kongkalikong Gak mengawasi pemerintah Seolah-olah di daerah dia kerja bagi-bagi gitu Padahal itu gak bener gitu loh Tugas dia disini harusnya Gak lak tadi banyak ngoceh Banyak ngomong Supaya apa duit yang dari eksekutif turunnya ke bawah itu jumlahnya sama Jangan hilang di jalan Kayak kasus BTS kan Iya Pak Dianggarkan 4.800 BTS yang mau dibangun dengan uang 24 triliun Ternyata uang yang sudah cair 12 triliun Yang sudah betul-betul cash keluar itu 8 triliun Bangunan BTSnya kurang dari 100 yang jadi Bahkan belum jadi Dari 4.000 Dari 4.800 Itu gara-gara apa Gara-gara anggota dewannya disini gak ngawasin Akhirnya uang yang besar ini Dikorupsi Tidak turun ke rakyat gitu ya Tapi anggota dewannya dikasih duit Nih kamu duit nih Atau bansos apa bagi ke rakyat Rakyat kita bisa salah paham Wah ini orang hebat ya kerja buat rakyat Padahal enggak Dia kongkali-kong di atas Ngasih ke rakyat sedikit Nyopet 100 Ngasih ke rakyat 10 Tuh Yang beneran kerja buat rakyat Pak RW Tiba-tiba RW RW ada gajinya enggak sih? Ya ada Tapi kan enggak gede Enggak gede tapi minta mulu Pak Makanya perlu pelicin Perlu pelicin mulu Kalau gue jadi presiden Gajinya RW gue naikin Wah cakep Kalau Berarti Bapak presiden Pak Kalau Tapi tadi kan Kapan lagi nih Dari NTB nih ya kan Presidennya kan Kalau misalnya menteri Pak Misalnya nanti kan Bapak kan berkoalisinya kan Sama beberapa partai nih Sama Pak Prabowo Misalnya Pak Prabowo Menang nih presiden Pasti Adalah menteri-menteri lah Bapak mau apa Pak Ya nanti kita lihat lah Nanti katanya tak ada rakyat Iya kan begini masalahnya Kalau Kalau milih orang Dari orang yang enggak dipilih rakyat Misalnya ya Ya mungkin Orang tuh enggak punya beban Mendapat mandat rakyat Tapi kalau kita udah Dapat mandat rakyat itu Kita harus Apa namanya Minta maaf Kepada rakyat Bahwa kita nanti Pindah ke satu jabatan Eksekutif yang disitu Sebenarnya Tidak dipilih rakyat gitu loh Tidak apa-apa Kita bisa pindah Tapi bahwa dipilih Orang rakyat itu Dapat mandat dari rakyat itu Sesuatu gitu loh Itu membuat Memberi kita tenaga untuk Kalau kerja itu pol gitu loh Kan begitu Daripada Cuma ditunjuk Misalnya gitu kan Itu kan Enggak ada suara rakyat langsungnya Enggak rohnya Enggak kuat gitu Kalau saya merasanya gitu Misalnya loyal kepada eksekutif Tidak boleh Anggota legislatif Tidak boleh loyal kepada eksekutif Meskipun sama partainya Karena apa yang memberikan mandat Kan rakyat Bukan eksekutif Itu Ya saya sebagai eksekutif Tersinggung sih Tiba-tiba Lalu eksekutif Eksekutif RW RW Dipilih rakyat Saya ditunjuk rakyat pak Bener Setiap pemilihan su Selalu Bapak aja lagi Bapak aja Yang lain pada sibuk kerja pak Dia doang yang nganggur Di RW sini soalnya Saya izin dulu ya Kalau gitu Saya cari rispo dulu deh nih Ya udah Cari di sana Dokumen-dokumennya nih Jadi sebenarnya Antikin Melihat Tengkang Kenapa nyanyi pak Menjadi keping Ini akan jadi keping-kepingan Bapak Tuhan Lagi di usai Biar jangan sampai jadi keping-keping Iya kita lagi mau dibantu Kenalan dulu Pak ini Ini siapa ya Ini rispo Dia tukang cukur juga disini Tapi dia support ini Mau dibontar Kalau lihat deh Mukanya tuh kayak Wakil dari investor asing Keliatannya Iya kelihatan Tapi saya mau kasih tau nih Amat Amat Luhip juga nih Pak mumpung ada Pak RW juga Ini Ini suratnya harus segera ada Kalau enggak besok digusur Kita enggak ada kekuatan apa-apa Aduh Terus saya cari lagi deh pak Suratnya ada sih atau enggak ada Ini enggak ada Iya tadi lihat Ah itu lah Udah direkam Udah gue rekam tadi Lu jadi saksi Pokoknya ntar Saya cari lagi pak Pokoknya pak suratnya pak Aqua disaring oleh lapisan Bebatuan pelindung Tanpa proses rekayasa Aqua mengandung mineral alami Tanpa tambahan zat berbahaya Sehingga Aqua terasa dingin Tanpa didinginkan Jelaskan Kalau tak semua air itu Aqua Aqua 100% murni Yuk Sarapan Energen Serial Aku yang buat ya bu Aku mau vanila Aku mau yang coklat Energen Serial nomor 1 di Indonesia Terbuat dari gandum Australia Bernutrisi dan menyenangkan Menyenangkan Genangkan Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih Bukan tempat yang mudah terceman Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung Tanpa proses rekayasa Aqua mengandung mineral alami Tanpa tambahan zat berbahaya Sehingga Aqua terasa dingin Tanpa didinginkan Jelaskan Kalau tak semua air itu Aqua Aqua 100% murni Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah Didukung oleh Android TV dan Google Certified Nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV OneStrip dapat terkoneksi dengan internet apapun Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel Yuk nikmati serunya nonton TV bersama OneStream Jelaskan 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 Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih Bukan tempat yang mudah terceman Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung Tanpa proses rekayasa Aqua mengandung mineral alami Tanpa tambahan zat berbahaya Sehingga Aqua terasa dingin Tanpa didinginkan Jelaskan Kalau tak semua air itu Aqua Aqua 100% murni Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu Cat Buri Dairy Milk Rasakan lembutnya kebaikan Aqua percaya akan keajaiban alam Maka kami tidak menggunakan galang sekali pakai Galang kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang Aqua 100% murni Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis Bertapur katsebushi Nikmatnya sungguh muria Indomiramin siris Nikmat atentiknya Pangseku Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih Bukan tempat yang mudah terceman Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung Tanpa proses rekayasa Aqua mengandung mineral alami Tanpa tambahan zat berbahaya Sehingga Aqua terasa dingin Tanpa didinginkan Jelaskan Kalau tak semua air itu Aqua Aqua 100% murni Jamurnya selin Untung ada Zoralin Obat spesialis bantu cabutin jabut Jamurnya selin Oleh Zoralin Ini pak investor surat-suratnya udah saya amankan dan bisa di peker Tapi nanti saya harus beralasan ya Kalau saya tidak tahu surat ini kan Ya bilang aja nyelip di belakang kulkasnya atau apa Ya yang penting bapak dateng Gusur aja karena bapak buktinya udah kuat ya Iya Ini saya duitnya dulu Duitnya dulu Dihitung dulu mas Dada berapa itu Wah ini suratnya lengkap sekali mas ya Ya udah jangan nilip lah nanti Oh Putuk 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 Bukan kita Bukan kita Ya ampun Abis beli Coba Coba Kalian berdua sudah tertangkap Basah Ada yang ngomong pak Saya yang ngomong Saya yang ngomong Ini buktinya Ntar masih belum keluar gambar Duit apa ini? Duit dia Duit dia apa? Ini duit bapak ini Ini kan investor yang mau Ngegusur tempat ini Iya duitnya banyak ini Kok bisa lu terima gitu? Saya dikasih Saya dikasih Kenapa pasti ada alesannya Laku pak Sebenarnya apa ini? Saya sebenarnya nih Ini saya ngasih aja Saya beramal ke mas ini Dan ini ya Surat-surat Saya pribadi Surat-surat apa ini? Surat-surat saya pribadi Ini surat ini sudah jadi punya dia Coba lihat Surat apa nih pak? Jangan pak Udah jangan Udah Kamu tega banget kayak gitu Ya enggak kalau jual beli kan biasa Kursi aja bisa dijual beli kan pak Kursi ini di pasar Ya bener Hei Segera ke barbershop sekarang Gue udah menemukan sumber masalah dari tempat kita ini Ya ya sekarang Ya beli yang belum digusur kok ini Buruan dah Oke Udah Lu gak bisa kemana-mana Lu udah terbukti Kita ada fotonya nih Tuh Kenapa Ken? Apa? Kenapa Ken? Apa yang terjadi? Tadi kita lagi lihat-lihat itu alat berat Udah mulai ada penggusuran Ini pak Ada apa? Eh duduk loh Nih hip Kenapa? Ini foto ternyata mereka berdua sedang bertransaksi Surat tanahnya ternyata sudah disembunyikan Nama rispo Dan nama rispo dijual Ke investor Wah Ada transaksinya Ada transaksinya Ya gua salah Gua kasih lu dikit Nggak mau gua Ini bisa dijelaskan pak Ini bisa dijelaskan semua Tega lu sama gua po Pak Farid Sini Ada apa nih sebenarnya Sini pak Ada apa nih Ini ada apa sih Ini kok ada duit Tiba-tiba ada duit Ada apa nih Lihat duitnya Kacau pak Kayaknya gak asli Asli ya Asli asli pak Lu tega sama gua po Lu berani-berani ngejual sepihak Nih ntar dulu lu jual apa nih Eh 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 Lihat dulu Lihat dulu Pas ujungnya Ini dia suratnya Ini suratnya Ini cari-cari Nah Itu dia Selama ini ternyata Lu yang udah ngumpetin surat ini Teman-teman Teman-teman Suratnya kita ambil Uangnya keselada Wess bagus bo Ya Allah Aku pastahkan diriku sepenuhnya pada saat ini Kepada penguasa langit dan bumi Kalau ikhlasi Allah Investor ini jatuh Investor jatuh Jadi tujuan gua hip Tujuan gua itu adalah Biar investor ini kena batu Apa dia sa? Ya aman-aman-aman Kamu tidak ingat pilih meringis sa? Gimana aman ini meringis sebenernya? Pendingan dia meringis di depan kameran Biasa biarin, tidak biarin Jadi suratnya udah ada Sudah ada pak Sudah ada pak Berarti bisa dibantu pak kalau suratnya ada? Ya kalau suratnya ada pertanyaan sekarang Mau dijual atau mau nego? Jangan hip Ada kakek lu disini Jual aja deh Selesai episode kita Kakakak shooting lagi minggu depan Kalau dijual Nggak deh nggak mau deh Nggak mau dijual deh Bisa dijual deh pak Saya nggak mau pak Ini gua juga menyadari ini adalah hasil kerja keras kita Gua Sebenernya gua nyesel udah ngambil surat ini dan Akhirnya gua memutuskan nggak jadi ngambil surat ini Karena udah karena ketahuan Kalau tadi nggak ketahuan lu jual Udah beres kan masalah jadinya Ya bukan gara-gara pak RW ini mah Iya gara-gara nggak sengaja Nggak sengaja Gara-gara hilang merahis Gara-gara jadi kegusur jadinya Aman deh Tamin deh Gua maafin deh Oza sumpah kasihan banget ya lu nggak pahamnya Udah ntar-ntar Kasian gua jadi nggak enak Ini lu lari-lari Bentar lu itu urusan lu sendiri Kan kita berdua Enggak Gua kagak Nggak ada api Nggak ada api Nggak ada api Jadi sekarang Itu tadinya Surat-surat itu kamu yang simpen Saya amankan pak Dari tempat yang Ditaruh sama Hibzi Saya amankan Niatnya mau saya kasih ke investor itu Dengan imbalan Dia kasih saya uang gitu Cuman karena ketahuan Kan diamankan itu mah dicuri Iya Ya cuman Karena sudah ketahuan Saya berubah pikiran pak Iya Sudah banyak Menyesal atau apa Saya menyesal dan saya juga ingat Ini awal kita merintis bar-bar show ini Aduh Perjuangannya berat banget pak Sampai Kita harus mengorbankan tabungan kita Beli alat-alat Kalau gitu Kalau usul saya nih ya Sekarang kan suratnya udah ketemu Ada Pak RW disini Dia udah minta maaf Nah sekarang anda menghadapi Pihak investor dan pemerintah Nanti akan ada mediasi Disampaikan bahwa ini sekarang bukti otentik Bahwa anda memiliki ini Iya pak Sudah ada Iya pak Anda mau jual Anda tidak mau jual Itu nanti anda bicarakan dengan teman-teman Tapi secara hak kita udah kuat berarti Iya udah kuat sekarang Terima kasih pak Terima kasih pak Kalau gitu Sebagai rasa terima kasih Saya ingin memberikan tanah ini ke bapak pak Silahkan pak Ngapain kita berjuang Gator partai ya Gator partai ya Gator partai ya Gator partai ya Yaudah sini dah Nggak usah udah saya aja udah Terima kasih ya pak ya Terima kasih ya pak Ya kalau gitu Lu jangan gitu lagi ya po ya Bisa bersama-sama Papah hari juga sukses terus Bersama partai gelora pak Sama partai gelora pak Iya Iya Oke deh Kita mikirin yang jatuh terus Kasihan dong ya Oke deh Oke terima kasih ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh magically Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.